Jangan khawatir, aku sudah mengirim pesan ke kakakku. Dia akan segera datang. Liu Feng berkata dengan suara rendah. Jangan sembunyikan metode pertahanan apapun. Segera keluarkan mereka untuk bertahan melawan Firecrow ini, atau kita semua akan mati. Semangat semua orang terangkat. Kakak laki-laki Liu Feng, Suo Longyan, pernah dikenal sebagai takdir tanah cakrawala besar nomor satu. Beberapa waktu yang lalu, dia melakukan perjalanan ke negara reinkarnasi dan dipromosikan menjadi murid sejati dari sekte naga cakrawala besar. Kekuatannya sangat menakutkan. Jika dia bisa tiba tepat waktu, semua orang punya peluang besar untuk melarikan diri. Namun, saat Liu Feng selesai berbicara, sesosok tubuh tiba-tiba turun dari langit. Firecrow di sekitarnya segera menerkam sosok itu. Kakak laki-laki. Naga perkasa Liu Feng menghirup udara dingin, ekspresi tidak percaya di wajahnya. Sosok itu adalah kakak laki-lakinya, Suo Longyan. Kakak senior Liu Feng, apa yang kamu katakan? Ini kakakmu, Suo Longyan. Kultifator bermata satu itu menatap Liu Feng, tercengang. Ada beberapa putra surga yang bangga dari sekte-sekte terkemuka yang sepertinya pernah melihat Suo Longyan sebelumnya. Tetapi ketika mereka menatapnya selama beberapa saat, keputusasaan memenuhi wajah mereka. Itu benar-benar Suo Longyan. Dia sebenarnya kalah. Pada saat ini, semua orang memandang Liu Feng dengan ekspresi aneh. Di saat yang sama, mereka merasa putus asa dengan situasi mereka saat ini. Bahkan seorang kultifator negara kelahiran kembali telah dikalahkan. Bahkan kultifator langkah kelima mungkin tidak bisa menyelamatkan mereka sebelum mereka dimurnikan hidup-hidup oleh Firecrows ini. Setelah dimurnikan oleh Firecrows selama beberapa tarikan napas, Suo Longyan segera terbangun dari keadaan tidak sadarkannya. Dia meraung dan menggunakan metode untuk bertahan melawan Firecrows di sekitarnya. Namun, Firecrows ini sangat kuat. Meskipun mereka tidak dapat menimbulkan ancaman bagi Suo Longyan dalam waktu singkat, Suo Longyan pasti akan menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. Kakak ketiga, kamu belum mati. Suo Longyan dengan cepat merasakan kehadiran Liu Feng dan yang lainnya. Kakak, kenapa kamu ada di sini? Kata naga besar Liu Feng dengan ekspresi jelek. Ekspresi Suo Longyan berubah dan dia tidak berbicara. Dari pemandangan sekitarnya, dia tahu bahwa dia pingsan dan dilemparkan ke dalam harta spiritual Chonate. Pihak lain bermaksud memurnikannya hidup-hidup. Sudah berakhir. Kita mati kali ini. Liu Feng, jika bukan karena kamu, kami tidak akan jatuh ke keadaan ini. Kata naga bermata satu dengan ekspresi putus asa. Kata-katanya langsung bergema di banyak orang. Jika kamu telah menekan penggarap dari pavilion sistem bintang kuno itu sebelumnya alih-alih berpura-pura menjadi seorang yang mendalam, kita pasti sudah kembali ke sekte kita. Bagaimana kita bisa ditekan oleh penggarap dari pavilion sistem bintang kuno itu? Tidak buruk. Ini semua salahmu. Cukup. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Tempat ini mungkin tidak dapat benar-benar membunuh kita. Bahkan jika tubuh fisik kita mati, kamu masih dapat mereformasi tubuh fisikmu di istana abadi masing-masing. Paling-paling, kekuatanmu akan turun sedikit. Naga besar Liu Feng berkata dengan dingin. Kakak ketiga, aku khawatir kamu salah. Aku sudah tahu di mana tempat ini. Tiba-tiba, suara Suolong Yan terdengar. Semua orang sedikit terkejut dan buru-buru melihat ke arah Suolong Yan. Ekspresi Suolong Yan agak tidak sedap dipandang. Kakak, tempat apa ini? Jangan bilang itu bisa menekan roh primordial kita yang tersembunyi di istana abadi. Naga besar Liu Feng mengerutkan kening. Jika aku tidak salah, kita berada di dalam labu pemurnian iblis. Ini adalah harta roh bawaan yang sangat terkenal dari klan iblis. Gagak api ini terbentuk dari api reinkarnasi yang ditemukan dalam siklus reinkarnasi. Klan iblis menggunakannya untuk menyempurnakan tubuh mereka dan juga menggunakannya untuk menghaluskan musuh-musuh mereka. Perbaiki musuh dan ubah mereka menjadi semacam ramuan yang dapat mengisi kembali ki yang mendalam. Efeknya terkait dengan peringkat objek yang dimurnikan. Suara Suolong Yan sudah bergetar. Saat itu, dia tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan tubuhnya sepertinya meningkat. Dia segera tahu di mana dia berada. Bahkan jika itu bisa memurnikan tubuh kita, itu tidak bisa mempengaruhi roh primordial kita yang tersembunyi di istana abadi, kan? Ekspresi naga besar Liu Feng berangsur-angsur menjadi jelek. Dia bisa begitu tenang karena dia merasa tidak akan mati sepenuhnya dan bisa terlahir kembali di istana abadi. Namun, kata-kata Suolong Yan membuatnya merasakan firasat buruk. Saudara ketiga, apakah kamu belum membaca catatan sekte tersebut? Bahkan jika kultifator langkah kelima dibakar sampai mati oleh api reinkarnasi, dia akan menghilang sepenuhnya dan memasuki reinkarnasi. Istana abadi, tidak bisa melindungi roh primordial itu sama sekali. Ia juga akan ditarik ke dalam siklus reinkarnasi. Kata Suolong Yan dengan tegas. Mendengar ini, semua orang merasa seperti disambar petir. Ekspresi naga besar Liu Feng berangsur-angsur menjadi buas dan maniak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita tunggu. Selama seseorang menyelamatkan kita tepat waktu, kita masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Kata Suolong Yan dengan ekspresi gelap. Setelah itu, Suolong, Liu Feng, dan yang lainnya merasa setiap detik tak tertahankan. Waktu berlalu, dan beberapa hari kemudian, harta roh primordial yang membantu mereka menangkis burung gagak api retak dan hancur. Saat berikutnya, para penggarap Daokueri langsung dibunuh dan disempurnakan oleh Firecrow. Hanya para penggarap alam karma dari vaksi teratas yang bisa bertahan selama selusin waktu. Namun, mereka juga dimurnikan setelah belasan napas waktu, mati dalam ratapan mereka sendiri. Adegan itu sangat tragis. Dalam sekejap mata, ribuan petani tewas. Hanya naga besar Liu Feng yang memperlihatkan wujud asli naganya yang panjangnya lebih dari 10 mil dan masih bisa menahan serangan gagak api. Kakak, selamatkan aku. Naga besar Liu Feng terbang menuju Suolong Yan dengan ekspresi sedih. Jangan datang. Jika Anda dapat membantu saya mengambil beberapa Firecrow, saya masih memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat ini dan membalas dendam untuk Anda. Jika Anda datang, kita semua sudah selesai. Suolong Yan segera berteriak. Naga besar Liu Feng sedikit terkejut. Lalu dia tiba-tiba meraung, kalau begitu ayo kita mati bersama. Dia bergegas menuju Suolong Yan tanpa peduli. Pada saat yang sama, dia membawa serta sekelompok besar Firecrow. Melihat ini, Suolong Yan ingin langsung membunuh naga besar Liu Feng. Ketika dua kelompok Firecrow berkumpul, kekuatan mereka meningkat secara eksponensial. Naga besar Liu Feng berjuang selama belasan napas waktu sebelum dia benar-benar beradap. Kemudian, semua Firecrow mulai menyerang Suolong Yan dengan sekuat tenaga. Suolong Yan langsung meraung marah, memperlihatkan Firecrow miliknya yang kuat. 3.552 Hah, Ningki, yang sedang dalam perjalanan, tiba-tiba berpikir. Saat berikutnya, dia mengeluarkan labu pemurnian iblis dan menuangkan ramuan berwarna merah darah. Begitu ramuan itu dikeluarkan, ia segera memancarkan auraki dan darah yang agung. Konsentrasi seperti itu bahkan lebih kuat dari Star Soul Essence. Jika itu masalahnya, itu seharusnya setara dengan efek 10 Esensi Jiwa Bintang. Esensi Jiwa Bintang 1 membutuhkan 50 juta batu asal untuk mengembun, namun efeknya sekitar 3 kali lipat, yang setara dengan 150 juta batu asal. Obat mujarab yang disempurnakan oleh Suolong Yan dan yang lainnya setara dengan 1,5 miliar batu asal. Tidak heran jika labu pemurnian iblis sangat langka di antara klan iblis. Sekarang, teknik untuk membuatnya telah hilang. Siapapun yang mendapatkan labu pemurnian iblis seperti itu tidak perlu mengkhawatirkan sumber daya budidaya. Jiang Tiansu tiba-tiba bisa maju ke klan iblis. Langkah kelima dari alam mayat hidup. Saya khawatir itu juga karena kebetulan dia memperoleh labu pemurnian iblis dan memurnikan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya dan menelan ramuan darah yang tak terhitung jumlahnya untuk menerobos ke alam mayat hidup. Memikirkan hal ini, Ningki menyingkirkan ramuan darah. Selanjutnya, dia berencana untuk mengumpulkan lebih banyak ramuan darah serupa sebelum kemajuan sistem selesai. Efek ramuan darah ini dapat membantunya menyempurnakan tubuh bintang kuno di labu pemurnian iblis dengan lebih baik. Jika tubuh bintang kuno mencapai langkah ke-8, kekuatannya akan meroket lagi. Pada saat yang sama, di depan susunan teleportasi klan ninja yang paling dekat dengan pegunungan biru besar, ratusan sosok mengelilinginya. Tingkat budidaya terendah dari angka-angka ini berada pada tahap awal alam kelahiran kembali, dan yang tertinggi telah mencapai langkah ke-5 dari alam mati. Salah satunya memiliki aura paling kuat dan menakutkan. Dia memiliki sepasang tanduk naga di kepalanya, ekspresi dingin, dan tatapan seperti kilat. Suo Longyan, junior dari pavilion bintang kuno hanya bisa kembali ke susunan teleportasi ini. Ini adalah rute terpendek, tapi menurut waktu, dia seharusnya sudah muncul sekarang. Seorang lelaki tua yang memancarkan aura alam mayat hidup berkata dengan wajah pucat. Dia adalah penatua Wu Donghan dari sekte Ming Suan. Kali ini, ketika dia mengetahui bahwa muridnya dan jenius dari sekte naga biru besar, Suo Longyan, ditekan bersama, dia segera bergegas. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa menghentikan Ningki dan hanya bisa menunggu di sini. Kelinci, selain Wu Donghan, ada juga beberapa tetua dari kekuatan kelas 1. Wajah mereka muram saat mereka menatap Suo Longhuaji. Kali ini, mereka telah kehilangan setidaknya satu pilihan surga dari sekte mereka. Awalnya, mereka bahkan tidak perlu mengambil tindakan untuk masalah seperti itu. Namun kemudian, mereka menerima kabar bahwa bahkan keberadaan panggung samsara seperti Suo Longyan ditekan oleh pihak lain. Karena itu, mereka tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Karena mereka ingin tahu apa metode tirani Ningki. Dari mana asalnya? Dia mungkin tahu kita akan menunggu di sini. Kata Suo Longhuaji dengan dingin. Tiba-tiba, susunan teleportasi bersinar terang dan seorang kultifator berjubah putih keluar. Hanya matanya yang terlihat. Di belakangnya ada empat petani lainnya dengan pakaian serupa. Namun, keempatnya mengenakan jubah hitam. Penggarap klan ninja yang awalnya sedikit bingung karena arai teleportasi dikelilingi oleh begitu banyak penggarap alam mati, tiba-tiba merasa lega saat melihat kelima orang ini dan dengan cepat berlari ke belakang mereka. Desaku, apa yang kamu lakukan di sini? Suo Longji memandang ninja berjubah putih itu dan berkata dengan ringan. Jadi itu saudara Huaji dari sekte Naga Biru Besar. Ku dengar kalian sedang memburu seorang kultifator dari pavilion bintang kuno. Saya curiga dia membunuh seorang kultifator ninja di suku saya, jadi saya ingin bertanya, apakah anda sudah menangkap kultifator tersebut? Desa itu memandang Naga Huaji dengan tenang. Setelah jeda, dia terkekeh. Sepertinya kalian tidak berhasil menangkapnya. Ini masalah grid blue land kami, ini tidak ada hubungannya dengan klan Sinobimu. Wu Donghan berkata dengan dingin. Pembudidaya manusia, anda tidak punya hak untuk berbicara di sini. Desa itu menatap Wu Donghan dengan dingin. Empat ninja duniawi di belakangnya juga memandang Wu Donghan dengan jijik. Suasana tiba-tiba menjadi tegang, dan pertempuran sepertinya akan segera pecah. Oke, ayo kita mulai urusannya. Junior dari pavilion sistem bintang kuno itu seharusnya tidak datang ke sini. Aku akan mengirimkan perintah dari sekte Naga Biru Besar untuk menangkap orang ini. Jika ada yang bisa menangkapnya hidup-hidup dan menyerahkannya. Bagiku, mereka akan mempunyai satu kesempatan untuk membunuhnya. Kesempatan untuk membantu. Naga Huaji mendengus dingin. Semua orang sedikit terkejut saat mendengar ini. Mereka agak heran. Kondisi yang ditawarkan oleh Suo Longhua agak tidak terduga. Sepertinya itu dia, kan? Iya, itu dia. Tekan anak ini. Dua penggarap alam kelahiran kembali tahap awal saling memandang ketika mereka melihat Ningki dan memutuskan untuk menyerang. Salah satunya adalah manusia dan yang lainnya adalah iblis, tetapi mereka tidak peduli dari ras apa Ningki. Bang! Setelah Ningki membuat keduanya pingsan dengan pukulan, dia melemparkan mereka ke dalam labu pemurnian iblis. Dia kemudian melihat sekelilingnya dengan ekspresi serius. Selama periode waktu ini, dia akan menghadapi beberapa gelombang orang yang akan menyerangnya setiap hari. Tak perlu dikatakan lagi, informasinya pasti telah bocor ke Sekte Naga Biru Besar. Dia dicari oleh Sekte Naga Biru Besar. Alhasil, setiap kali ada yang menemukannya, keberadaannya akan terbongkar. Tidak lama kemudian, seorang kultifator langkah kelima mulai bergerak. Kamu tidak bisa melarikan diri. Tawa kecil terdengar dari belakang Ningki. Semua rambut di tubuh Ningki berdiri tegak. Dia sama sekali tidak menyadari bagaimana pihak lain mendekatinya. Ningki segera berbalik dan meninju. Namun, sebelum dia bisa mengangkat tangannya, kekuatan mengerikan mendarat di punggungnya. Serangan ini menyebabkan punggung Ningki gemetar. Tulang punggungnya pecah menjadi beberapa bagian dalam sekejap, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya seperti bola meriam saat ia menabrak gunung di kejauhan. Dampak yang mengerikan meruntuhkan gunung itu hingga rata dengan tanah, dan asap memenuhi langit. Sosok itu menunggu di udara beberapa saat. Ketika asapnya menghilang, dia dengan santai berjalan ke arah Ningki yang terluka parah dan menundukkan kepalanya untuk melihatnya. Dia mengenakan jubah putih ketat, hanya memperlihatkan matanya. Tubuhnya yang indah terbungkus erat dalam jubah putih, memperlihatkan sosoknya yang sempurna. Alam mayat hidup klan ninja. Ningki menyeka darah dari sudut mulutnya. Saat dia berbicara, luka tulang punggungnya telah sembuh dan dia perlahan berdiri dari reruntuhan. Tubuh fisikmu memang kuat, tidak heran bahkan para kultifator dari sekte Grid Blue Dragon pun ditekan olehmu. Kamu hanyalah seorang kultifator alam amanat surga, namun tubuh fisikmu sudah sebanding dengan seorang kultifator alam kelahiran kembali. Bakat seperti itu sungguh luar biasa. Langka bahkan di klan ninja. Pihak lain berkata pada dirinya sendiri. Mata Ningki berangsur-angsur berubah serius. Ini adalah pertama kalinya dia berhadapan langsung dengan ahli alam mati. Serangan dari pihak lain saja sudah membuktikan bahwa kekuatan ahli alam mayat hidup jauh dari apa yang bisa dilawan Ningki dengan kekuatannya saat ini. 3553 Ningki dengan tenang memandang Zuomeizi, memperkirakan jarak di antara mereka. Auranya terus meningkat. Sembilan gerbang tersembunyi dalam, gerbang pertama, gerbang kedua, segera. Ketika kesembilan gerbang dibuka, aura Ningki sudah cukup untuk membuat. Mata Zuomeizi menunjukkan sedikit keterkejutan. Bagaimana auranya bisa naik begitu tinggi? Metode kultivasi macam apa ini? Mata Zuomeizi berkilat ragu. Saat berikutnya, sudut mulutnya yang tersembunyi di balik topeng sedikit melengkung ke atas. Jika metode kultivasi seperti itu dapat digunakan padanya, bukankah kekuatannya akan meningkat pesat? Ini sudah menjadi puncakmu. Anda dapat bergerak sekarang. Sebelum mereka tiba, izinkan saya melihat tingkat kekuatan apa yang dapat Anda capai. Zuomeizi tersenyum. Sebelum mereka tiba, oke. Ningki tersenyum dan mengangguk. Saat berikutnya, dia berbalik dan lari. Membuka kesembilan gerbang menyebabkan kekuatan tubuh fananya meningkat ke tingkat yang mengerikan. Kekuatan kakinya sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di depan Zuomeizi. Setelah beberapa saat, Zuomeizi bereaksi. Mata indahnya bersinar karena rasa malu dan marah. Dia berani bermain dengannya. Di depan ras ninjaku, kamu ingin melarikan diri. Mimpi yang bodoh. Zuomeizi dengan dingin mendengus. Dengan keras, tubuhnya berubah menjadi kepulan asap dan langsung menghilang. Titik-titik. Ningki terbang puluhan juta mil dalam satu tarikan napas. Saat dia hendak berhenti dan beristirahat, dia melihat sesosok tubuh berdiri di kehampaan tidak terlalu jauh, menatapnya dengan tatapan mengejek. Lari, terus lari. Zuomeizi mencibir. Oke. Ningki mengangguk dan berbalik untuk melarikan diri. Setelah beberapa saat, Zuomeizi akhirnya bereaksi. Dia tidak mengira keinginan orang lain untuk hidup akan begitu kuat. Dia jelas tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, tapi dia tetap terus berlari. Jutaan mil jauhnya. Zuomeizi sekali lagi muncul di samping Ningki. Ku bilang, kamu tidak bisa melarikan diri. Selama ras ninja ku ingin membunuh seseorang, tidak ada orang yang tidak bisa kita bunuh. Kamu bunuh diri? Aku yang menjalankan milikku sendiri. Kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Sosok Ningki sekali lagi berubah menjadi sambaran petir, melaju kencang. Melihat ini, mata indah Zuomeizi bersinar dengan niat membunuh. Dia tiba-tiba mengeluarkan pedang pendek dari punggungnya dan menusuk punggung Ningki. Cahaya pedang menyebar seperti air terjun. Dalam sekejap, ia melintasi jarak yang sangat jauh dan langsung mendarat di punggung Ningki. Pu-pu-pu. Bunga darah bermekaran di punggung Ningki satu demi satu. Dalam sekejap, ratusan luka muncul di tubuhnya. Namun, tidak satupun dari luka ini yang menembus tubuh Ningki. Itu hanya bisa dianggap sebagai luka daging biasa. Kemudian, sosok Ningki menghilang lagi di depan Zuomeizi. Tubuh bintang kuno memang kuat. Zuomeizi tercengang. Jika itu adalah kultifator negara kelahiran kembali lainnya, bahkan jika dia tidak mati, dia pasti akan kehilangan kemampuan untuk bergerak. Namun, Ningki tidak hanya tidak mati, dia juga tidak kehilangan kemampuan untuk bergerak. Sebaliknya, kecepatan melarikan diri meningkat beberapa kali lipat. Jika anak ini diberi waktu untuk menjadi kultifator langkah kelima seperti saya, mungkin saya benar-benar bukan tandingannya. Sayangnya, ini adalah jalan buntu bagi anak ini. Bahkan jika saya tidak membunuhnya, masih banyak lagi kultifator langkah kelima mencarinya. Zuomeizi menggelengkan kepalanya dan menghilang lagi. Satu bulan kemudian, tidak ada satupun daging yang baik di tubuh Ningki. Selama lukanya menunjukkan tanda-tanda penyembuhan, beberapa luka lagi akan muncul di tubuhnya. Meski begitu, Ningki masih berusaha mencari jalan keluar dari tanah cakrawala besar. Zuomeizi memandang Ningki dengan tatapan yang rumit. Dia bisa saja langsung menekan Ningki, tapi entah kenapa, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Dia ingin melihat berapa lama Ningki bisa bertahan. Gagasan inilah yang mencegahnya menggunakan kekuatan aslinya. Menyerah. Selama kamu menyerah, mungkin aku bisa mengucapkan beberapa kata baik untukmu dan membiarkanmu hidup. Zuomeizi tiba-tiba berkata. Ningki terkejut dan kemudian menatapnya. Kamu gila. Mata Zuomeizi tiba-tiba menjadi dingin. Keras kepala. Kemudian, dia menambahkan beberapa luka lagi di tubuh Ningki, tapi dia tetap tidak membunuhnya. Wanita gila. Ningki mengutuk dan terus mencoba keluar dari pengepungan. Tidak masalah jika pihak lain ingin bermain kucing-kucingan. Ini akan memberinya lebih banyak waktu untuk menemukan cara melarikan diri dari tanah cakrawala besar. Dia menyebutku wanita gila. Zuomeizi terkejut sesaat. Kemudian dadanya naik turun dan matanya menjadi tajam. Dia merasa bahwa dia tidak seharusnya menahan diri lagi. Memikirkan hal ini, Zuomeizi hendak menggunakan kekuatan penuhnya untuk menekan Ningki ketika sosok Ningki berguling di udara seperti bola dan terbang kembali. Pada saat yang sama, Suolong, Ben, Wu Donghan, dan kultifator langkah kelima lainnya muncul. Orang yang menyerang adalah Ben yang juga mengenakan jubah putih seperti Zuomeizi. Selain para pembudidaya langkah kelima tersebut, ada juga kelompok pembudidaya langkah keempat yang datang dari segala penjuru. Mereka akhirnya mengunci tempat ini melalui petunjuk yang mereka terima dari berbagai tempat. Itu adalah kultifator dari pavilion bintang kuno. Hem, dari kelihatannya, dia dipukuli oleh Shinobi Senpei itu sebelum kami tiba. Klan ninja berspesialisasi dalam pembunuhan dan pengejaran. Terlalu sulit untuk melarikan diri dari kultifator klan ninja langkah kelima. Semua orang berpikir sendiri saat mereka melihat Ningki dengan sedikit rasa Sadenfrude. Apa gunanya mengalahkan Suolong, Liu Feng, dan Suolong Yan? Pada akhirnya, dia masih tidak bisa meninggalkan tanah cakra wala besar. Zuomeizi, sudah berapa lama sejak kamu menemukannya? Desa itu melihat luka di tubuh Ningki dan tampak sedikit mengernyit. Zuomeizi dengan lemah berkata, sedikit waktu. Lalu kenapa kamu tidak mengirimiku pesan? Suara Ben menjadi agak kasar. Lelucon yang luar biasa. Kamu adalah seorang penggarap abadi surga, dan aku juga seorang penggarap abadi surga. Kita berasal dari klan yang berbeda, jadi mengapa aku harus mengirimimu pesan? Zuomeizi tidak bisa menahan tawa. Ada sedikit ejekan dalam tawanya. Mari kita urus klan ninjamu nanti. Aku akan mengambil orang ini kembali. Suolong melirik mereka berdua sebelum pandangannya tertuju pada Ningki. Matanya menjadi sangat tajam. Suolong yan mati di tanganmu. Ningki menstabilkan sosoknya di udara. Memanfaatkan waktu ketika beberapa dari mereka berbicara, sebagian besar lukanya telah pulih. Sambil melirik kesekeliling pada makhluk yang auranya jauh melampaui alam kelahiran kembali, dia tersenyum dan berkata, begitu banyak ahli alam mati. Kalian benar-benar melihatku. Kamu menganggapku terlalu tinggi. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi aneh. Saat ini, dia masih berusaha menjadi berani. Zuomeizi tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ningki. Orang ini membunuh seorang penggarap klan ninja saya. Saya akan membawanya kembali. Ben memandang Suolong huaji dan berkata dengan acuh tak acuh. Ben, ketua klanmu akan berperang dengan sekte naga biru besarku. 3.554 Setelah berhadapan dengan Suolong selama belasan tarikan napas, Wu Donghan tiba-tiba berkata, kalian berdua adalah tokoh terkenal. Jika orang lain mengetahui bahwa kalian sedang berebut hanya seorang kultifator alam amanat surga, itu akan menjadi lelucon. Mengapa tidak kita langsung membunuh anak ini? Masalah ini bisa dianggap selesai. Bunuh dia di tempat, semua orang saling melirik dan mengangguk dalam diam. Alasan mereka mengejar Ningki adalah karena dia telah membunuh banyak kultifator dari dunia cakrawala besar, dan pada saat yang sama, dia juga membunuh seorang kultifator klan ninja. Selama mereka menghabisinya di depan semua orang, masalahnya akan selesai. Iya, saya setuju. Homura mengangguk ringan. Suolong huaji memandang Ningki, lalu ke desanya, Wu Donghan, dan kultifator langkah kelima lainnya. Setelah beberapa saat hening, dia mengangguk setuju. Pada saat ini, Ningki seperti sepotong daging di atas talenan yang berada dalam kekuasaan mereka. Saya tidak setuju. Zuo Meizi mencibir, jika aku ingin membunuhnya, aku pasti sudah melakukannya sejak lama. Jika aku langsung membunuhnya, bagaimana dengan hadiah dari Sekte Naga Cakrawala Agung? Medali Sekte Naga Biru Besar dengan jelas menyatakan bahwa siapapun yang mampu menangkap anak ini hidup-hidup dan menyerahkannya ke Sekte Naga Biru Besar akan bisa mendapatkan bantuan dari Sekte Naga Biru Besar. Ini adalah kesempatan yang sibuk. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, Beberapa bulan lalu, aku sudah mengejar anak ini. Alasan kenapa aku tidak membunuhnya adalah karena ini. Mungkinkah Sekte Naga Biru Besar akan pergi kembali pada kata-kata mereka? Sekte Naga Biru Besar tidak pernah menarik kembali kata-katanya. Hanya saja ada seseorang yang tidak ingin kamu menyerahkan anak ini kepadaku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sudut mulut Suo Long sedikit terangkat. Zuo Meizi, klan ninja kami tidak membutuhkan bantuan dari Sekte Naga Biru Besar. Jangan mempermalukan klan ninja kami. Desa itu mengerutkan kening. Suku milikmu hanyalah cabang kecil dari klan ninja. Hari ini, akulah yang menangkapnya lebih dulu. Apakah kamu ingin merebutnya dariku? Suo Meizi tersenyum. Kamu bisa membunuhnya saat itu juga, tapi aku tidak setuju untuk menyerahkannya ke Sekte Naga Biru Besar. Homura menggelengkan kepalanya ringan. Bunuh dia di tempat, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa. Itu bisa dianggap sebagai hasil upaya bersama semua orang. Jika orang tersebut dibawa pergi oleh Sekte Naga Biru Besar setelah ditemukan, niscaya akan merusak reputasinya. Klan ninja ternyata juga akan merusak reputasi desanya. Kalau begitu kita harus bertarung. Suo Meizi tersenyum. Mata desa bersinar dengan cahaya yang tajam, kamu ingin bertarung denganku. Pada saat ini, beberapa ninja bumi berpakaian hitam tiba-tiba muncul, masing-masing memegang seseorang di tangan mereka. Tuanku, ini adalah para penggarap dari pavilion bintang kuno. Mereka telah melarikan diri dari suku kami, tetapi kami menangkap mereka. Kata salah satu ninja bumi. Di tangannya ada Mosie, yang belum pulih dari luka-lukanya. Saat dia berbicara, dia memandang Ningki dengan sedikit rasa dingin dan kebencian. Pembudidaya ninja Ningki yang terbunuh di luar suku ninja adalah putranya. Ninja bumi yang tersisa menangkap Feng Litian, Jiukianbei, dan Feng Yin, tidak meninggalkan satu pun. Saudara Ning Mosie, yang sedang digendong oleh seseorang, memberi hormat pada Ningki sambil tersenyum masam. Ekspresi Feng Litian dan dua orang lainnya juga tidak lebih baik. Mereka pikir mereka akan dapat melarikan diri kembali ke pavilion sistem bintang kuno untuk melapor, tetapi mereka tidak menyangka para pembudidaya klan ninja begitu sulit ditangkap. Mereka mengamati situasi di sekitar mereka dan hati mereka tenggelam. Keempatnya hanya kentang goreng kecil. Bunuh mereka. Desa itu memandangi kelompok empat orang Mosie dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Tunggu. Pandangan semua orang tertuju pada Ningki. Desa itu melambaikan tangannya untuk menghentikan bawahannya dan memandang Ningki. Apa yang ingin Anda katakan? Saya membunuh para penggarap klan ninja, jadi saya akan bertanggung jawab atas segalanya. Anda punya alasan untuk membunuh saya, tetapi mereka tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Membunuh mereka sama dengan membunuh penggarap yang tidak bersalah di pavilion bintang kuno. Apakah Anda berencana memulai perang dengan pavilion bintang kuno? Ningki tersenyum. Memulai perang. Penduduk desa terkejut dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Menurutmu pavilion bintang kuno akan memulai perang dengan klan ninja demi beberapa kultifator manusia belaka. Anak kecil, saya khawatir Anda tidak tahu bahwa pavilion bintang kuno mencakup segalanya. Ada beberapa tetua dan wakil kepala istana. Ada beberapa tetua dan beberapa wakil penguasa istana, bukan? Ningki melihat kelompok Mosie yang beranggotakan empat orang dan mereka tanpa sadar mengangguk. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Sudah terlambat. Kamu membunuh mereka bahkan sebelum aku mengatakan apapun. Lupakan saja, mereka pantas dibunuh. Ningki menggelengkan kepalanya dan melihat ke desa. Bagaimana kalau senior, aku akan bertaruh denganmu? Bertaruh. Mata semua orang berbinar. Saat ini, ia mengajukan sebuah taruhan untuk menyelamatkan nyawanya, namun apa yang bisa dilakukan oleh seorang kultifator alam amanat surga untuk bertaruh dengan seorang kultifator alam mayat hidup? Apa yang ingin kamu pertaruhkan denganku? Desa itu memandang Ningki dengan dingin. Aku yakin kamu tidak bisa membunuhku dengan sepuluh pukulan. Jika aku kalah, kita secara alami akan mati, tetapi jika kamu kalah. Mulut Ningki membentuk senyuman aneh. Jiukianbei dan Fengyin memandang Ningki dengan penuh harap. Jika pihak lain kalah, dia secara alami akan membiarkan mereka pergi. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa apakah mereka dapat pergi hari ini tidak bergantung pada desa saja. Jadi bagaimana jika aku kalah? Desa itu tersenyum. Berlututlah dan panggil aku ayah. Ningki tersenyum. Jiukianbei. Fengyin. Fenglitian. Mosie tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya. Saudara Ning masih tidak mengikuti aturan. Bukankah dia sengaja memprovokasi pihak lain? Para kultifator langkah keempat di sekitarnya memandang Ningki dengan sedikit kekaguman. Kebanyakan orang tidak memiliki keberanian untuk bertaruh dengan kultifator langkah kelima. Orang ini. Suo Longhuaji tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ningki beberapa kali lagi. Kemudian, dia bertukar pandang dengan Wu Donghan dan yang lainnya dan menggelengkan kepala. Bahkan jika mereka tidak melakukan apapun, Ningki pasti akan mati secara tragis hari ini. Apakah kamu akan mati? Zuo Meizi memandang Ningki dan mengirimkan transmisi suara. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Ningki melirik Zuo Meizi, lalu melihat ke desa yang bahunya gemetar karena marah. Senior, apakah kamu ingin bertaruh? Mata Zuo Meizi berkilat marah. Saat ini, desa tampak sudah tenang. Dia memandang Ningki dengan acu-ta'acu dan berkata, Keluarlah. Jika kamu bisa menerima sepuluh pukulan dariku, aku akan memenuhi janjimu. Oke. Ningki tersenyum dan mengangguk. Begitu dia mengambil langkah ke depan, dia tiba-tiba muncul di depan Ningki dan meninju perut Ningki. Ini belum berakhir. Setelah Ningki dikirim terbang, dia muncul di langit di atas Ningki dan meninju punggung Ningki dengan keras. Ledakan. Tubuh Ningki tiba-tiba menabrak gunung di bawah, menciptakan awan jamur besar. Jiukianbei dan yang lainnya tersentuh. Jika Ningki tidak melakukan ini untuk mereka, mengapa dia melakukan ini? Tubuh bintang kuno saudara Ning sangat kuat. Dia seharusnya tidak mati, kan? Mosie menunduk dengan ketidakpastian. Kesenjangan antara kultifator langkah kelima dan kultifator langkah keempat terlalu besar. Dia tidak yakin apakah Ningki bisa menahannya. Apakah dia sudah mati? Mata semua orang dipenuhi rasa ingin tahu. 3555. Tubuh orang ini memang kuat. Aku memukul dengan marah, tapi aku bahkan tidak bisa membunuhnya dengan dua pukulan. Wu Donghan dan kultifator langkah kelima lainnya saling memandang dan menghela nafas. Mereka akhirnya tahu bagaimana Suo Longyan dan yang lainnya ditekan. Dengan tubuh fisik seperti itu, bahkan keberadaan alam kelahiran kembali tahap awal seperti Suo Longyan akan kesulitan untuk menjadi lawannya. Kultifator langkah keempat mungkin tidak dapat melihat perbedaannya, tetapi kultifator langkah kelima sangat menyadari kekuatan kedua pukulan tadi. Tubuh bintang kuno memang merupakan metode pemurnian tubuh yang sebanding dengan Sutra Kaisar Iblis Nirvana. Untuk dapat memurnikan tubuh sedemikian rupa dengan dasar klan manusia, saya khawatir klan naga akan menjadi lebih kuat lagi. Aku ingat setidaknya ada 100 kultifator klan naga di pavilion bintang kuno. Jika hanya membandingkan tubuh, tubuh mereka seharusnya lebih kuat daripada sekte naga biru besar. Itu benar. Ada banyak diskusi. Ketika Suo Long Hwaji mendengar ini, dia tidak membantahnya. Apa yang mereka katakan memang benar. Namun, sekte naga biru besar memiliki banyak metode yang dapat dikembangkan oleh klan naga. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan pavilion sistem bintang kuno. Sebagian besar klan naga masih memilih sekte naga biru besar dan bukan pavilion bintang kuno. Anak ini sepertinya sengaja memprovokasi desa. Apa niatnya? Mata Suo Long Yan bergerak sedikit. Dia akhirnya menyadari apa yang salah. Tampaknya Ningki telah memprovokasi desa tersebut sejak desa tersebut ingin membunuh empat penggara pavilion bintang kuno lainnya. Melanjutkan. Ningki melihat desa itu tidak merespon dan tersenyum lagi. Oke. Desa itu mengangguk. Selanjutnya, setiap pukulan yang dia mendaratkan di tubuh Ningki sudah cukup untuk membuat semua kultifator di bawah langkah keempat berkeringat dingin. Jika kekuatan mengerikan ini mendarat pada mereka, satu pukulan saja sudah cukup untuk menghancurkan tubuh mereka. Pukulan ketiga. Pukulan keempat. Pukulan kelima. Pukulan kesepuluh. Setiap pukulannya lebih berat dari yang terakhir, dan ekspresi wajahnya menjadi semakin dingin. Namun, ketika dia menggunakan seluruh kekuatannya dan meninju tubuh Ningki sepuluh kali, tubuh Ningki masih tidak menunjukkan tanda-tanda roboh. Dia merasa seperti telah ditipu. Saat ini, dia seharusnya menggunakan teknik terkuatnya untuk menekan Ningki, daripada memilih bertaruh dengan Ningki dalam hal kekuatan fisik. Ningki terbaring di tanah. Dia terengah-engah. Daging dan darah di tubuhnya terus bergerak. Kemampuan pemulihan dirinya yang menakutkan terwujud dengan sempurna. Luka akibat beberapa pukulan sebelumnya sudah sembuh. Yang sedang diperbaiki sekarang adalah pukulan dari Homura. Saudara senior Ning, lupakan saja. Kami, para penggara pavilion sistem bintang kuno, lebih baik mati daripada menyerah. Jangan khawatir tentang kami. Feng Litian tiba-tiba berkata. Wajah Jiukianbei dan Feng Yin menjadi pucat saat mereka menatap Ningki. Setelah beberapa saat, Jiukianbei tiba-tiba tertawa dan berkata, Saudara senior Ning, saya sangat beruntung bisa datang ke batas cakrawala tertinggi bersamamu. Feng Litian memandang Jiukianbei dengan heran, seolah dia tidak menyangka Jiukianbei akan mengatakan hal seperti itu. Meskipun aku, Jiukianbei, takut mati, tapi dengan kakak senior Ning yang melindungi kita dengan cara ini, bahkan jika kita mati, apa yang perlu ditakutkan? 18 tahun kemudian, saya akan menjadi pahlawan lagi. Jiukianbei tertawa. Bang! Bumi abadi yang menangkapnya meninju perut Jiukianbei. Jiukianbei batuk setegup darah dan sangat kesakitan hingga dia tidak bisa mengeluarkan suara lagi. Ekspresi Homura sangat jelek saat dia menatap Ningki. Dalam hatinya, dia berdoa agar Ningki tidak berdiri lagi. Kalau tidak, dia akan kalah dalam taruhan ini. Doanya sepertinya mengarah ke arah yang berlawanan. Ningki menopang dirinya dengan tangannya dan perlahan berdiri. Meski terhuyung dua langkah, dia masih berhasil berdiri. Dia menatap Homura dan tersenyum. Senior Homura, kamu kalah. Setelah jeda, dia berkata, berlututlah dan panggil aku ayah. Kamu pantas mati. Salah satu mata ninjaklan ninja bersinar dan dia tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Dia berubah menjadi sambaran petir dan melaju menuju Ningki. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Ningki. Jika tidak, desanya tidak akan bisa turun dari panggung. Bagaimanapun, ini adalah pertaruhan di depan teman-temannya, tetapi jika dia benar-benar berlutut dan memanggil ayah Ningki, itu akan menjadi penghinaan besar bagi klan ninja. Klan ninja agak tidak tahu malu. Melihat ini, para penggarap di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Homura memandang Ningki tanpa bergerak. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk menghentikan Ningki, dia tidak memilih untuk melakukannya. Pada saat yang sama, dia menggunakan kinya untuk mengunci Zuomeizi. Selama Zuomeizi bergerak, itu akan mempengaruhi kinya. Lalu, dia bisa menggunakan tangannya untuk menghentikan Ningki. Tepat ketika semua orang mengira Ningki pasti sudah mati, tinju ninja bumi klan ninja tiba-tiba dihentikan oleh telapak tangan. Ningki menoleh dan melihat telapak tangan dan tiba-tiba merasa lega. Senior Lisang, kupikir kamu bercanda denganku. Lisang mengenakan jubah hitam. Dia meraitin jubumi abadi dengan satu tangan dan tersenyum pada Ningki. Aku bilang aku meninggalkan jejak ki di tubuhmu. Ketika kamu dalam bahaya, aku secara alami akan membantumu. Apakah kamu pikir aku bahkan tidak memiliki sedikit kepercayaan ini? Benar-benar. Junior ini takut kamu datang terlambat. Saat kamu sampai, badan junior ini akan dingin. Apa yang harus saya lakukan? Ningki tersenyum dan duduk di tanah, langsung memasuki meditasi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia sebenarnya sudah tidak peduli lagi dengan dunia luar. Lisang tersenyum, lalu melihat ke arah ninja bumi itu dan dengan lembut melepaskan tangannya, ninja bumi itu masih mempertahankan tindakannya sebelumnya, namun matanya penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Saat berikutnya, tubuh bumi abadi mulai hancur sedikit demi sedikit dan menghilang seperti gelembung. Segera, selain tumpukan pakaian hitam, tidak ada jejak bumi abadi. Siapa ini? Seorang tetua dari pavilion bintang kuno. Semua orang memandang Lisang dengan bingung dan terus menebak asal-usulnya. Ketika kultifator langkah kelima melihat metode Lisang, ada sedikit ketakutan dan ketidakpercayaan di mata mereka. Dia sedang dalam masa penyembuhan. Adapun cara menangani kalian semua, kami akan menunggu sampai dia bangun. Sudut mulut Lisang terangkat. Kemudian dia mengulurkan tangan dan dengan lembut meraih suolong huaji dan yang lainnya. Semua kultifator langkah kelima tidak bisa menahan diri sama sekali dan ditarik ke tanah oleh kekuatan yang menakutkan. Di saat yang sama, kekuatan ini berubah menjadi sangkar yang menjebak mereka. Pada saat yang sama, kekuatan ini berubah menjadi sangkar yang menjebak suolong huaji dan rekan-rekannya. Kandang Kaisar Agung Kaisar Agung manakah kamu? Ada kilatan keterkejutan di mata suolong huaji. Dia tidak mengira seorang kultifator alam Heaven's Faith akan memanggil kaisar agung untuk melindunginya. 3556 Pertanyaan suolong huaji tidak mendapat jawaban dari Lisang. Di mata Lisang, suolong huaji dan kultifator alam mati langkah kelima lainnya tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Kali ini kita menendang lempengan besi, sialan. Wajah hudonghan pucat dan tubuhnya gemetar. Jika pihak lain tidak melepaskan sangkar Kaisar Agung sebelum dia pergi, mereka akan dipenjara di sini tanpa batas waktu. Mereka tidak akan mampu berkultifasi dan kehilangan kemampuan untuk bunuh diri. Seiring waktu, sumbernya akan hancur. Ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah berada di dalam kandang selamanya. Kesepian seperti ini dapat menghancurkan hati sebagian besar petani yang gigih. Para kultifator langkah kelima saling memandang dan melihat ketakutan di kedalaman mata masing-masing. Sekarang, mereka hanya bisa berharap Kaisar Agung dari Sekte Naga Biru Besar dapat merasakan semua ini tepat waktu dan bergegas menyelamatkan mereka. Kita terselamatkan. Mosie dan yang lainnya yang juga dipenjara di dalam sangkar menghela nafas lega. Setelah pulih, Ji U Kianbei tidak bisa menahan ekspresi terkejutnya. Dia memandang Li Sang dan kemudian Ningqi, yang sedang menyembuhkan dirinya sendiri. Dia merasa itu sulit dipercaya. Kakak senior Ning memiliki Kaisar Agung sebagai pendukungnya. Apa identitasnya? Mata Ji U Kianbei sedikit rumit. Dalam pandangannya, dengan pendukung seperti itu, Ningqi tidak perlu bergabung dengan pavilion bintang kuno kecuali dia memiliki tujuan lain. Orang ini telah mengulur waktu. Jadi inilah tujuannya. Seorang Kaisar Agung mendukungnya. Apakah dia murid Kaisar Agung ini? Tapi mendengarkan percakapan mereka, sepertinya mereka tidak memiliki hubungan guru-murid. Ekspresi Zuo Meizi tidak terlihat bagus. Dia memandang Ningqi dengan ekspresi bermartabat. Tak jauh dari situ, di dalam kandang tempat desa berada, matanya menunjukkan penyesalan yang mendalam. Dia tidak menyesal mengejar Ningqi, tapi dia menyesal tidak membunuh Ningqi sejak awal. Baru saja, Li Sang berkata bahwa dia meninggalkan jejaki di tubuh Ningqi. Ketika nyawa Ningqi dalam bahaya, dia akan muncul untuk menyelamatkannya. Bahkan orang paling bodoh pun bisa menebak mengapa Ningqi membuatnya marah sekarang. Dia telah dibodohi oleh seorang junior yang tingkatannya lebih rendah darinya, menyebabkan dia jatuh ke dalam situasi berbahaya. Bahkan jika dia tidak mati hari ini, begitu masalah ini menyebar, dia akan terluka parah. Biarpun dia tidak mati hari ini, begitu masalah ini menyebar, dia akan menjadi bahan tertawaan. Setengah hari berlalu, luka Ningqi berangsur pulih, dan auranya menjadi stabil dan berat. Ketika dia membuka matanya, Suolong Hua dan Kultifator Langkah Kelima lainnya semua memandang Ningqi dengan sedikit ketakutan di hati mereka. Kamu sudah bangun, tubuh fisik Anda terlalu lemah. Jika Anda berasal dari Kors Rache, Anda hanya perlu menyerap esensi darah ahli negara kelahiran kembali untuk pulih dari cedera Anda. Li Sang berkata pada Ningqi sambil tersenyum. Dia masih berusaha membujuk Ningqi untuk bergabung dengan klan mayat. Ningqi tersenyum dan dengan tenang mengubah topik pembicaraan. Dia menunjuk ke arah Mosiedan yang lainnya dan berkata, Senior, mereka adalah murid Sekte Junior. Oh, Li Sang melirik Mosiedan yang lainnya dan menganggup pelan. Sangkar Kaisar pada keempatnya langsung menghilang. Melihat ini, mereka berempat saling melirik dan dengan cepat berjalan ke arah Li Sang dan dengan hormat membungkuk Junior, terima kasih Senior karena telah membantu. Selain Mosiedan, tiga lainnya sedikit bersemangat. Ini adalah pertama kalinya mereka begitu dekat dengan Kaisar Agung. Bahkan keturunan Klan Feng seperti Feng Litian belum pernah sedekat ini dengan Kaisar Agung Klan Feng. Bahkan Klan Feng hanya melihat Kaisar Agung beberapa kali. Li Sang melambaikan tangannya dengan acu-ta-acu dan memandang Suolong Hua dan yang lainnya bagaimana kita harus menghadapi orang-orang ini. Senior, orang ini bertaruh denganku sebelumnya, tapi dia kalah dan belum memenuhi akhir kesepakatannya. Ningki menunjuk ke desa dan berkata. Ekspresi penduduk desa sedikit berubah. Dia melirik Ningki dan segera mengalihkan pandangannya. Dia takut dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskan niat membunuh di dalam hatinya. Jika Li Sang menyadarinya, dia pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. N, seseorang harus bisa dipercaya. Karena kamu kalah, penuhi kesepakatanmu. Li Sang tersenyum ke arah desa. Jejak raguan muncul di mata desa. Buat dia berlutut dan memanggilnya ayah. Itu benar-benar sebuah penghinaan besar. Terlebih lagi, yang berlutut adalah junior dari umat manusia. Jika berita itu menyebar, tidak ada klan ninja yang akan menerimanya. Dia hanya bisa menjadi ninja surga pengembara. Namun, jika dia tidak berlutut, mengingat kemampuan seorang kaisar dewa, ada banyak cara baginya untuk mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Jika dia berlutut, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup. Martabat, kehidupan, tentu saja. Yang terakhir lebih penting. Memikirkan hal ini, desa itu berlutut ke arah Ningki dan berkata dengan suara yang dalam, Ayah. Ketika Suolonghuaji dan kultifator langkah kelima lainnya melihat ini, mereka tidak menunjukkan ejekan apapun. Sebaliknya, mereka merasa seperti berada di perahu yang sama. Hanya Jiukianbei dan yang lainnya yang merasa lega dan bangga saat melihat desa mereka. Taruhannya telah terpenuhi. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Lisang tersenyum pada Ningki. Senior, aku ingin tahu apakah kamu bisa membunuh mereka sepenuhnya dengan kemampuanmu. Ningki menangkupkan tangannya dan tersenyum. Mendesis. Semua orang menghirup udara dingin dan memandang Ningki tercengang. Betapa kejamnya. Kamu sebenarnya ingin membunuh kami semua. Hati setiap orang dipenuhi amarah dan ketakutan. Meskipun mereka menyembunyikan sedikit roh primordial mereka di istana abadi, cara seorang kaisar dewa tidak dapat diduga. Belum lagi menghancurkan roh primordial mereka, bahkan menemukan istana abadi yang mereka sembunyikan di dalam kehampaan bukanlah masalah besar. Jika kamu berasal dari Kors Rache, aku bisa membantumu membunuh mereka semua. Tapi sekarang, kamu hanya bisa memilih untuk membunuh satu atau biarkan aku menggigitmu. Bagaimana? Lisang tersenyum. Mendengar ini, semua orang sangat yakin dengan identitas Lisang. Kaisar Dewa Rasmayat. Ya Tuhan, aku juga dari Rasmayat. Seorang kultifator langkah kelima tiba-tiba berkata, dia memandang Lisang dengan penuh harap, berharap Lisang akan menunjukkan belas kasihan setelah mengetahui identitasnya. Apakah saya mengenal Anda? Lisang mengerutkan kening dan memandang orang ini. Pihak lain sedikit terkejut, dan kemudian ekspresinya menjadi sedikit canggung. Jadi, apakah kamu sudah memikirkannya? Lisang tersenyum pada Ningki. Keributan di sini akan segera menarik perhatian Kaisar Dewa lainnya. Senior, kalau begitu aku akan membunuhnya. Ningki menunjuk ke desa. Aku telah memenuhi taruhannya. Desa itu memandang Ningki dengan marah. Apakah ini ada hubungannya dengan aku membunuhmu? Ningki tersenyum. Oke, bunuh dia. Lisang tersenyum dan mengangguk. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut meraih kekosongan itu. Sebuah istana putih tiba-tiba muncul. Ketika penduduk desa melihat ini, wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri. Sebelum dia dapat berbicara, istana putih tiba-tiba hancur, dan roh primordial di dalamnya juga hancur menjadi bubuk. Desa itu memuntahkan setegup darah dan memandang Ningki dengan ekspresi putus asa. 3.557 Melihat desanya mati, Jiuk Yanbei dan kawan-kawan akhirnya bisa melampiaskan amarahnya. Sedangkan yang lainnya, aku akan membantumu memenjarakan mereka selama seratus tahun. Itu seharusnya cukup bagimu untuk kembali ke pavilion sistem bintang kuno. Lisang tersenyum. Terima kasih, senior. Ningki menggenggam tangannya. Berhenti sejenak, seolah tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia melihat ke arah Zuo Meizi. Zuo Meizi kaget saat melihatnya, tapi sebelum dia bisa berbicara, Ningki tersenyum pada Lisang dan berkata, Senior, wanita gila itu akan baik-baik saja setelah 30 tahun. Wanita gila. Hati Zuo Meizi melonjak karena marah, tapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Dia memandang Ningki dengan ekspresi rumit. Pihak lain hanya meminta Kaisar Agung untuk memenjarakannya selama 30 tahun, yang berarti pihak lain menyadari mentalitas istimewanya Lisang melirik Zuo Meizi, lalu tubuhnya sedikit bergerak dan menghilang dari tempatnya. Ayo pergi. Ningki tersenyum pada kelompok 4 Mosie. Setelah mereka pergi, Zuo Longhuaji dan yang lainnya menghela nafas lega. Saling memandang, mereka duduk bersila. Dibandingkan dengan penduduk desa di desa, akhir cerita mereka cukup bagus. Itu hanya penjara 100 tahun, dan berakhir dalam sekejap mata. Mereka pergi. Sepuluh hari kemudian. Tiba-tiba, dua sosok melayang di udara dan mendarat di depan semua orang. Mereka adalah pria dan wanita, dan aura kultifasi mereka tidak lebih lemah dari kultifator langkah kelima seperti Longhuaji. Namun, terlihat jelas bahwa mereka masih sangat muda dan penuh semangat. Kakak senior, ini adalah sangkar Kaisar Agung. Kaisar Agung manakah yang disinggung oleh orang-orang ini? Kultifator wanita yang lebih mudah melihat ke kandang di sekitar Zuo Longhuaji dan yang lainnya dengan ekspresi penasaran di wajahnya saat dia berbicara. Jangan pedulikan urusan kita sendiri. Guru menyuruh kita menyampaikan pesan ke pavilion sistem bintang kuno. Ayo cepat! Pria itu menggelengkan kepala. Setelah mereka pergi, Zuo Longhuaji tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke belakang mereka berdua. Matanya bersinar dengan sedikit keterkejutan dan ketidakpastian. Kelompok lima ningki mengubah rute mereka. Mereka membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun untuk kembali ke pavilion bintang kuno. Baru sekarang kekhawatiran di hati Jiukianbei dan yang lainnya benar-benar hilang. Sepanjang jalan, mereka takut para penggarap tanah biru tertinggi akan menyusul lagi. Namun pada akhirnya tidak ada pergerakan sama sekali. Jelas sekali bahwa metode lisang telah mengejutkan mereka, bahkan token gerbang naga biru besar pun dibatalkan. Senior Apprentice Brother Ning, kami ingin pergi ke pegununganmu untuk bercocok tanam, aku tidak tahu. Jiukianbei mengertakan gigi dan mengumpulkan keberaniannya untuk melihat ke arah ningki. Ada sedikit harapan di matanya. Kekuatan ningki sendiri sudah cukup bagi mereka untuk memihaknya. Belum lagi, mereka telah melihat dengan jelas metode ningki. Dia sebenarnya memiliki seorang kaisar hebat yang mendukungnya. Terus terang, di mata mereka, ningki adalah murid terkuat di pavilion bintang kuno. Status mereka mungkin setara dengan tujuh kepala kakak laki-laki lainnya, dan ini adalah sesuatu yang hanya mereka yang tahu. Datanglah jika kamu mau. Ningki tertawa. Terima kasih banyak, kakak magang senior Ning. Feng Litian, Jiukianbei, dan Feng Yin terkejut, terutama Feng Yin. Feng Litian berasal dari keluarga Feng, jadi dia mendapat dukungan dari keluarga Feng di pavilion bintang kuno. Jiukianbei dan yang lainnya berasal dari latar belakang biasa-biasa saja. Sekarang mereka bisa naik ke Ningki, mereka tidak akan bisa melakukan apapun yang mereka suka di pavilion bintang kuno, tapi setidaknya mereka tidak akan diganggu sesuka hati. Kalian adalah kultifator dari pavilion bintang kuno, kan? Saya ingin bertemu dengan ketua istana-istana bintang Al-Kaid Anda. Memimpin. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang mereka berlima. Mereka berlima sedikit terkejut. Mereka berbalik dan melihat seorang pria dan seorang wanita menatap mereka dari atas. Mosye dan tiga lainnya mengungkapkan sedikit keseriusan di mata mereka. Mata Ningki juga sedikit berkedip. Keduanya muncul diam-diam dan memancarkan aura yang mirip dengan Suolong Huaji dan yang lainnya, yang cukup untuk menunjukkan bahwa mereka berada di langkah kelima dari alam mayat hidup. Penggarap. Mereka bahkan mungkin berada di alam abadi. Kami, dua saudara laki-laki dan perempuan telah datang ke pavilion bintang kuno untuk mengirimkan surat kepada ketua istana-istana bintang Al-Kaid. Tidak boleh ada kesalahan. Kultifator perempuan tersenyum. Kamu ingin bertemu dengan kepala istana. Jiukianbei terkejut dan kemudian semua orang melihat ke arah Ningki. Ketika kedua pembudidaya melihat ini, mereka segera tahu bahwa Ningki adalah pemimpin kelompok beranggotakan lima orang ini. Kultifator laki-laki menunjuk ke arah Ningki dan berkata dengan sedikit arogansi, kamu yang memimpin. Anda yang memimpin. Kalian berdua, ikut aku. Ningki sedikit mengangguk. Sepanjang jalan, Mosye dan yang lainnya diam-diam menebak asal-usul keduanya. Namun, keduanya terlihat sangat sombong dan tidak berbicara sama sekali. Mereka hanya mengagumi pemandangan dan sesekali membisikkan beberapa patah kata. Keduanya pastinya adalah kultifator dari alam mayat hidup. Melihat usia mereka, mereka tampaknya tidak terlalu tua. Kemungkinan besar mereka adalah murid utama dari beberapa sekte teratas. Tapi, selain dari empat klan kaisar agung, ada bukanlah sekte teratas dalam ras manusia. Keduanya sama seperti kita dan sama-sama manusia. Saya khawatir mereka datang dari tempat yang jauh dari sini. Mosie mengirimkan transmisi suara ke Ningki. Ningki sedikit mengangguk. Dia juga telah memikirkan hal ini dan mau tidak mau memikirkan tentang tanah awal absolut tempat lisang membawanya. Wilayah di sana pastinya tidak lebih kecil dari Thaili. Ada juga banyak pembudidaya manusia di sana yang mungkin lebih kuat dari empat kaisar agung. Kekuatan manusia dari keluarga kekaisaran ada. Dunia ilahi luo terlalu luas. Hanya Thaili saja mungkin memerlukan setidaknya langkah kelima budidaya untuk mengetahui seberapa besar itu. Belum lagi ada absolute beginning di luar Thaili dan mungkin ada wilayah serupa lainnya di luar absolute beginning. Segera, Ningki dan yang lainnya tiba di pegunungan utama Istana Bintang Redien bersama pria dan wanita. Ini adalah tempat di mana kepala istana berkultivasi dalam pengasingan. Sebelumnya, Ningki belum pernah mendekati tempat ini. Kalian berdua, ini adalah tempat di mana kepala istana berkultivasi dalam pengasingan. Dengan status kami, kami tidak memenuhi syarat untuk masuk. Silakan lanjutkan sendiri. Kami akan pergi dulu. Ningki menangkupkan tangannya dan tersenyum. Setelah mengatakan itu, Ningki hendak pergi bersama Mosye dan yang lainnya. Namun, dia melihat kultivator laki-laki itu mengerutkan kening dan dengan lembut melambaikan tangannya. Kelimanya dipenjarakan di tempat oleh pasukan khusus. Salah satu dari kalian maju dan kirim pesan, jangan sampai yang lain mengatakan bahwa kami berdua tidak sopan. Kultivator laki-laki berkata dengan ringan. Yan Kun, Yan Jun, apa yang kamu lakukan di sini? Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat familiar bagi Ningki terdengar. Kemudian, Jiang Tiansu turun dari langit dan muncul di samping mereka berlima. Dia menatap pria dan wanita itu dengan dingin. Apakah dia kenal kedua orang ini? Mata Ningki bergerak sedikit. Perhatian Jiang Tiansu terfokus pada dua orang itu dan dia tidak melihat kelompok lima orang Ningki. Haha, dia sudah mengenakan jubah ketua kakak senior. Yan Kun memandang Jiang Tiansu dari atas ke bawah dengan sedikit ejekan di matanya. Aku ingat kamu memanggil kami sebagai kakak senior Yan dan kakak senior Yan dengan penuh hormat di masa lalu. Sekarang, kamu berani memanggil kami dengan nama kami secara langsung. Kakak senior, dia sekarang sama dengan kita. Kita berdua berada di alam abadi dan telah memadatkan ramuan abadi. Tentu saja, dia telah kehilangan rasa hormat itu. Namun, selama kita menyerahkan surat itu kepada kepala istana bintang bersinar istana, budidayanya mungkin akan dihapuskan. Saya tidak bisa terus seperti itu. 3.558 Lelucon yang luar biasa, kalian ingin ketua istana melumpuhkan kultifasiku hanya dengan sebuah surat. Kalian berdua terlalu naif. Jiang Tiansu memandang Yan Kun dan Yan Kun dengan senyum tipis, sedikit ejekan di matanya. Kakak senior, jika tidak ada yang lain, kami akan pergi dulu. Ningki tiba-tiba menangkupkan tangannya. Kemudian, dia segera menatap Mosie dan yang lainnya dan hendak pergi. Tidak ada manfaatnya bagi mereka untuk terlibat dalam masalah ini. Jiang Tiansu mengabaikan Ningki dan yang lainnya, tapi Yan Kun dengan tenang mengulurkan tangannya untuk menghalangi jalan mereka. Jangan pergi, katanya, karena kita pernah bertemu satu sama lain di sini, pasti takdir yang mempertemukan kita. Mengapa kamu tidak tinggal di sini dan melihat bagaimana kakak tertuamu menggunakan metode tercelah? Dia mencuri labu pemurnian iblis harta karun roh kelas 8 dari tuanku dan menggunakannya untuk maju ke alam mayat hidup. Mencuri labu pemurnian iblis. Apakah Jiang Tiansu mencuri labu pemurnian iblis dari tuannya? Mata Ningki tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Tuan mereka adalah yang paling lemah di antara mereka. Dia seharusnya berada di langkah kelima dari alam abadi, tingkat yang sama dengan penguasa istana-istana bintang Al-Kaid. Tidak ada yang akan percaya bahwa Jiang Tiansu bisa mencuri labu pemurnian iblis dari orang seperti itu. Namun, keduanya bersumpah bahwa kemungkinan besar mereka mengatakan yang sebenarnya. Ekspresi Mosie dan yang lainnya juga menjadi aneh. Ji Uqianbei tersenyum canggung. Kakak senior dan kakak senior, mungkin ada kesalahpahaman dengan kakak senior Jiang. Mengapa kamu tidak mengambil waktumu dan menyelesaikan ini? Kami akan pergi dulu. Karena kamu di sini, ayolah. Suara samar tiba-tiba datang dari puncak utama Al-Kaid Star Palace. Yan Kun dan Yan Jun memandang Jiang Tiansu dengan mata penuh ejekan. Jiang Tiansu, ketika ketua istana dari istana bintang Al-Kaid membaca surat guru kami, kami akan melihat apakah posisi murid utama Anda masih aman. Kemudian, mereka berdua mendaki gunung. Ningki dan yang lainnya hendak pergi ketika Jiang Tiansu, yang selama ini diam, tiba-tiba melihat ke arah mereka berlima. Matanya tampak menatap Ningki lebih lama. Kalian ikut dengan kami. Jiang Tiansu berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia berbalik dan berjalan mendaki gunung. Ningki dan Mo siye saling memandang dan melihat keseriusan di mata masing-masing. Jiang Tiansu telah meminta mereka untuk mengikutinya, jadi dia pasti punya niat lain. Namun, keduanya tidak dapat memikirkan tujuan Jiang Tiansu saat ini. Jiukianbei dan Feng Yin sama sekali tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Namun, sejak Jiang Tiansu berbicara, mereka hanya bisa melihat ke arah Ningki. Ayo pergi. Ningki tersenyum tipis dan berjalan mendaki gunung. Ketika yang lain melihat ini, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti. Hanya mata Feng Li Tian yang menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Sepanjang jalan, dia terus melihat sekeliling. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke puncak utama istana Bintang Al-Kaid. Setelah mendaki gunung, ada petani yang membimbing mereka sepanjang jalan. Tidak lama kemudian, mereka sampai di pintu masuk sebuah istana. Setelah memasuki istana, Aura megah dan menakutkan menyambut mereka, menyebabkan mereka tanpa sadar menahan nafas dan fokus pada kaki. Hanya dengan begitu dia bisa berdiri dengan mantap. Aura itu terpancar dari sosok yang duduk di kursi utama istana. Sosok ini mengenakan jubah putih, yang berbeda dengan jubah putih murid inti. Jubah putihnya tidak memiliki lambang apapun, tampak sangat sederhana. Di saat yang sama, rambut putihnya tergerai seperti air terjun. Di bahunya, menutupi separuh wajahnya. Kami berdua menyapa senior Al-Kaid. Yan Kun dan Feng Yin segera membungku. Kami menyambut tuan istana. Ningki dan empat orang lainnya juga membungku. Jiukianbei dan dua lainnya memiliki sedikit kegembiraan di mata mereka. Mereka telah berada di istana Bintang Al-Kaid selama bertahun-tahun, tapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat kepala istana dari istana Bintang Al-Kaid. Ningki dan Mo Xie jauh lebih tenang. Dalam hati, mereka masih bertanya-tanya mengapa Jiang Tian Su meminta mereka untuk mengikuti. Kalian berdua anak kecil, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu kalian. Kalian sudah tumbuh begitu besar. Aku ingat terakhir kali kita bertemu, kalian baru saja menginjak jalur kultivasi, bukan? Mulut master istana Bintang Al-Kaid membentuk senyuman tipis. Iya, kakak senior saat itu baru berusia 16 tahun, dan saya baru berusia 10 tahun. Mata Yan Jun menunjukkan sedikit kenangan. Senior Al-Kaid, kamu hanyalah murid utama istana Bintang Al-Kaid saat itu. Setelah bertahun-tahun, kamu telah menjadi kepala istana. Dibandingkan kamu, kualifikasi kami jauh lebih lemah. Yan Kun tersenyum. Ningki memperoleh lebih banyak informasi dari percakapan mereka. Tampaknya penguasa istana dari istana Bintang Al-Kaid dan penguasa keduanya adalah teman lama. Dibandingkan dengan guru, bakatmu secara alami jauh lebih lemah. Jiang Tian Su berkata dengan ringan. Menguasai. Yan Kun dan Mo Sye sedikit terkejut dan tanpa sadar menatap kepala istana dari istana Bintang Al-Kaid. Melihat pihak lain masih memiliki senyuman tipis di wajahnya, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Saya mendengar bahwa guru Anda meminta Anda untuk mengirim surat. Coba saya lihat. Kepala istana dari istana Bintang Al-Kaid tersenyum tipis. Hanya saja guru meminta kami berdua untuk lewat dan memberi hormat kepada senior Al-Kaid. Sampai jumpa hari ini, senior bahkan lebih anggun dari sebelumnya. Jika tidak ada yang lain, kami akan mengambil milik kami pergi dulu. Yan Kun tersenyum. Ning Ki dan yang lainnya tercengang. Ini berbeda dengan apa yang baru saja mereka katakan di kaki gunung. Mengapa tidak ada surat? Ning Ki tiba-tiba melihat bekas senyuman mengejek di sudut mulut Jiang Tian Su dan tiba-tiba mengerti. Ketika Jiang Tian Su memanggil kepala istana dari istana Bintang Al-Kaid sebagai guru, ekspresi mereka sedikit tidak wajar. Sekarang setelah mereka mengubah kata-kata mereka, itu pasti ada hubungannya dengan masalah ini. Mungkinkah ketua istana dari istana Bintang Al-Kaid dengan berani melindungi Jiang Tian Su? Apakah dia akan mengabaikan persahabatan antara dia dan tuan mereka? Itu tidak benar. Kamu jelas-jelas mengatakan akan ada surat. Kenapa kamu tidak mengeluarkannya? Jika saya salah, guru tentu saja tidak akan melindungi saya. Apakah kamu tidak mempercayai guruku? Jiang Tian Su tersenyum ringan. Kepala istana dari istana Bintang Al-Kaid memandang keduanya dengan senyum tipis. Setelah beberapa saat hening, keduanya masih menggelengkan kepala. Yan Kun tersenyum. Memang tidak ada surat. Senior Al-Kaid, kakak senior dan aku akan pergi dulu. Yan Jun tersenyum dan menarik Yan Kun pergi. Ingin pergi. Jiang Tian Su tertawa dan tiba-tiba mengeluarkan labu pemurnian iblis. Aura mengerikan dari harta karun spiritual primordial kelas 8 langsung menyelimuti semua orang di aula, termasuk kelompok lima orang Ningki. Ekspresi Ningki dan yang lainnya tiba-tiba berubah, dan perasaan tidak menyenangkan tiba-tiba muncul di hati mereka. Jiang Tian Su, apa yang sedang kamu lakukan? Yan Kun memandang Jiang Tian Su dengan kaget dan marah, lalu menatap kepala istana-istana bintang Al-Kaid. Melihat senyum tipis di wajahnya, hatinya langsung tenggelam. Lakukan dengan bersih. Kepala istana dari istana bintang Al-Kaid berkata dengan ringan. Ya Tuan. Wajah Jiang Tian Su menunjukkan sedikit kedengkian. Labu pemurnian iblis tiba-tiba memuntahkan hembusan Ki Hitam, menyapu Yan Kun dan yang lainnya. Namun, Ki Hitam tiba-tiba berubah di tengah jalan, dan sebagian darinya menyapu kelompok 5 Ningki. 3559. Ini sudah berakhir. Ji U Kian Bei dan yang lainnya putus asa. Jiang Tian Su adalah ahli alam mayat hidup, dan dia telah mengeluarkan harta karun roh primordial kelas 8, Labu Pemurnian Iblis, yang dapat menekan ahli alam abadi. Tidak mungkin mereka bisa bertahan hidup, kecuali jika pendukung Ningki muncul lagi. Namun mereka telah mendengar dengan jelas bahwa Kaisar Agung hanya akan membantu Ningki sekali saja. Belum lagi ini adalah pavilion bintang kuno, tempat Kaisar Bintang hadir. Tidak ada Kaisar Agung lain yang berani datang tanpa diundang. Itu berarti perang antar Kaisar Agung. Hampir dalam sekejap, Ningki telah membuka sembilan gerbang tersembunyi batin. Aura tubuhnya sangat kuat, benar-benar melampaui aura ahli alam kelahiran kembali awal. Kepala istana-istana bintang Al-Kaid memandang Ningki dengan heran. Pada saat yang sama, Jiang Tian Su juga memperhatikan keanehan pada tubuh Ningki. Namun, kekuatan seperti itu tidak ada apa-apanya di hadapannya. Saat kabut hitam hendak menyelimuti semua orang, saat tongkat itu menyentuh tanah, terdengar ledakan keras, dan kabut hitam menghilang tanpa bekas. Wajah Jiang Tian Su merah padam, dan dia mundur beberapa langkah, ekspresinya bingung. Dia melihat ke arah pintu. Itu adalah seorang lelaki tua dengan punggung bungkuk. Dia memiliki wajah yang ramah dan senyum tipis di bibirnya. Tetua Agung Duan. Ningki merasa lega saat melihat orang itu. Dia menutup sembilan gerbang tersembunyi dalam satu demi satu. Tetua Agung Duan. Mata kepala istana Al-Kaid Star Palace sedikit berkedip. Dia tanpa sadar berdiri dengan ekspresi jelek. Yan Kun dan Mosie tidak tahu siapa Grand Elder Duan, tapi ketika mereka mendengar kata, Grand Elder, mereka sepertinya memikirkan sesuatu dan secerca harapan muncul di mata mereka. Apakah mereka bisa meninggalkan tempat ini dengan selamat atau tidak bergantung pada orang tua ini? Siapa senior ini? Apakah kita selamat? Tidak ada seorang pun, termasuk Mosie, yang pernah melihat penatua Duan sebelumnya. Namun, dia telah mematahkan jebakan Jiang Tian Su segera setelah dia muncul. Kemungkinan besar dia tidak akan berkolusi dengan kepala istana-istana bintang Al-Kaid dan menyerang murid mereka sendiri. Di sini cukup ramai. Tetua Agung Duan melihat ke arah kerumunan, lalu matanya tertuju pada kepala istana dari istana bintang Al-Kaid. Zhang Suansong, apa yang kamu lakukan? Jadi nama asli kepala istana adalah Zhang Suansong. Senior ini memanggilnya dengan namanya, jadi statusnya pasti tidak lebih rendah darinya. Mata semua orang berbinar. Wajah Jiang Tian Su menjadi gelap. Sebagai murid utama istana bintang Al-Kaid dan mantan murid sejati, dia sangat menyadari latar belakang sekretaris besar Duan. Bukan suatu kebetulan dia ada di sini. Ini hanya sesi perdebatan antar murid. Aku tidak mengira tetua Duan akan melakukan perjalanan sendiri ke sini. Zhang Suansong terkekeh. Berdebat. Kemudian singkirkan labu pemurnian iblis. Labu pemurnian iblis kelas 8 jarang ditemukan bahkan di antara ras iblis. Meski tidak banyak berguna bagi kami, para junior ini mungkin tidak mampu menahan kekuatannya. Sekretaris besar Duan tersenyum. Pohon surga, apakah kamu tidak akan menyimpannya? Zhang Suansong memandang Jiang Tian Su dan berkata dengan tenang. Iya tuan. Jiang Tian Su menganggup dengan hormat dan menyingkirkan labu pemurnian iblis. Dia kemudian berdiri di belakang Zhang Suansong dan menatap Grand Elder Duan dengan mata berbinar. Kalian berdua adalah murid burung pipit itu, kan? Sekretaris besar Duan tiba-tiba menoleh ke arah Yan Kun dan Yan Jun sambil tersenyum. Burung gereja. Mereka berdua terkejut, lalu mereka dengan hormat menjawab, melapor ke senior, nama belakang majikan kita adalah Kong dan namanya adalah Sparrow Immortal. Saya tidak menyangka dia akan memberi dirinya nama yang bagus. Dahulu kala, ketika dia pertama kali datang ke pavilion sistem bintang kuno, dia bahkan tidak tahu bagaimana cara berbicara. Sangat patuh, jadi saya biarkan dia tinggal di halaman rumah saya sebentar. Dalam sekejap mata, bertahun-tahun telah berlalu. Sparrow telah tumbuh dewasa, dan dia bahkan telah membesarkan orang-orang jenius seperti kalian berdua. Waktu benar-benar berlalu. Sekretaris besar Duan menghela nafas dan tersenyum. Mendengar ini, Ning Ki dan yang lainnya tiba-tiba menyadari bahwa Tuan Yan Kun dan Yan Jun adalah anggota ras iblis yang pernah tinggal di pavilion bintang kuno dan berinteraksi dengan sekretaris besar Duan untuk sementara waktu. Tidak mengherankan jika Zhang Suan Zhong mengetahui Tuan dari mereka berdua. Kemungkinan besar mereka adalah para jenius yang bangkit di era yang sama. Jika itu masalahnya, maka usia sekretaris besar Duan sudah sangat tua. Yan Kun dan Yan Jun saling berpandangan. Mereka memiliki pemikiran yang sama dengan Ning Ki dan yang lainnya. Meskipun mereka terkejut, mereka menjadi lebih menghormati sekretaris besar Duan. Hanya ekspresi Zhang Suan Zhong yang berubah beberapa kali setelah mendengar kata-kata itu. Saat itulah dia kembali tenang. Oke, aku baru saja lewat dan kebetulan mendengar suara berisik, jadi aku datang untuk melihat. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku pergi dulu. Kalian boleh ikut denganku. Sekretaris besar Duan tersenyum dan berjalan menuju pintu. Melihat ini, semua orang langsung mengikuti. Dari awal hingga akhir, Zhang Suan Zhong tidak berniat menghentikan mereka. Setelah Ning Ki dan yang lainnya mengikuti sekretaris besar Duan menuruni gunung, Jiang Tian Su berbisik, Guru, apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Jika mereka keluar dan menyebarkan berita, saya khawatir. Kamu sudah lama tidak berada di pavilion bintang kuno, jadi kamu tidak tahu asal-muasal sekretaris Agung Duan. Karena dia telah bertindak hari ini, jika aku tidak membiarkan mereka pergi, aku khawatir Kaisar Agung akan keluar dari budidaya pintu tertutupnya. Zhang Suan Zhong duduk lagi dan berkata dengan tenang. Kaisar Agung akan keluar dari budidaya pintu tertutupnya. Wajah Jiang Tian Su dipenuhi dengan keterkejutan. Kaisar Agung pavilion bintang kuno sudah lama tidak keluar dari budidaya pintu tertutupnya. Rumor mengatakan bahwa dia sedang mengembangkan metode kultivasi yang sangat kuat dalam upaya menerobos kemacetan. Tuan, dari mana asal usul sekretaris besar Duan ini? Jiang Tian Su menunduk dan bertanya dengan hormat. Dia adalah putri Kaisar Agung Kaisar Bintang ke-13. Zhang Suan Zhong berkata dengan tenang. Terkesiap. Jiang Tian Su menarik nafas dalam-dalam dan matanya dipenuhi ketakutan. Bagaimana asal-muasal sekretaris besar Duan bisa begitu menakutkan? Namun, Kaisar Agung Kaisar Bintang ke-13 dieksekusi oleh Dewan Suci tertinggi karena dia berkomunikasi dengan planet terlarang. Dia meninggal secara misterius saat berperang melawan musuh-musuhnya. Bibir Zhang Suan Zhong melengkung membentuk senyuman mengejek. Aku akan memberinya wajah hari ini, tapi kamu harusnya tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, kan? Karena kita sudah terlanjur berselisih, tidak perlu berpura-pura bersatu. Saya mengerti. Mata Jiang Tian Su berbinar dan dia menjawab dengan dingin. Semua orang mengikuti sekretaris besar Duan. Ji U Kian Bei dan yang lainnya tidak berani bersuara. Mereka hanya melihat punggung sekretaris besar Duan dari waktu ke waktu, mencoba menebak asal-usulnya. Kiao Kiao seharusnya berada di awal absolut sekarang, kan? Sekretaris besar Duan tiba-tiba bertanya. Yang Kun terkejut, lalu dia dengan cepat menjawab dengan suara rendah, senior, guru memang sedang berkultivasi di tanah awal mutlak. Pasti butuh waktu lama bagimu untuk sampai ke sini, kan? Sekretaris besar Duan tersenyum. Senior, kakak senior, dan saya melakukan perjalanan jauh dan kami membutuhkan beberapa ratus tahun untuk sampai ke pavilion bintang kuno. Saya tidak menyangka senior Yao Guang akan. Yang Jun tiba-tiba berbicara, tapi dia diselah oleh tatapan Yang Kun. Terima kasih atas kerja keras Anda. Saya yakin Zhang Suan Zhong tidak akan membiarkan Anda pergi begitu saja. Saya dapat membantu Anda mengulur waktu, jadi kembalilah ke tanah awal mutlak sesegera mungkin. Anda akan menjadi aman setelah kamu kembali ke Kiao Kei. Sekretaris besar Duan tersenyum. 3560. Setelah menyaksikan mereka berdua meninggalkan pavilion sistem bintang kuno, penatua pavilion Duan perlahan berbalik dan melihat kelompok Ningki. Mosie dan rekan-rekannya dengan cepat menundukkan kepala dan mengungkapkan ekspresi hormat. Aduh, kalian benar-benar tidak beruntung terlibat dalam kekacauan ini. Saya bisa menyelamatkan Anda hari ini, tetapi dengan temperamen Zhang Suan Zhong, dia tidak akan membiarkan Anda melewati hari esok. Pavilion Penatua Duan menghela nafas. Ji Uqian Bei dan teman-temannya terkejut dan wajah mereka menjadi pucat. Feng Li Tian mengatupkan giginya dan berbisik, senior, tindakan kepala istana melanggar aturan sekte. Kedua kakak laki-laki dan perempuan senior itu awalnya ingin melaporkan bahwa kakak senior kita, Jiang Tian Su, mencuri labu pemurnian iblis dari mereka. Menguasai. Mereka tidak menyangka kepala istana akan membiarkan kakak senior Jiang melakukan apa yang dia mau dan membiarkannya membunuh mereka. Apakah sekte tidak peduli dengan hal ini? Peduli. Bagaimana? Jika kami peduli pada kalian, bisakah kami peduli pada para penggarap alam abadi? Tetua Agung Duan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dia punya terlalu banyak cara untuk membunuhmu tanpa meninggalkan jejak. Jika kamu tidak berdiri bersamaku, kamu pasti sudah mati sekarang. Perbedaan antara langkah 4 dan langkah 5 terlalu besar. Perbedaan antara langkah keempat dan langkah kelima tidak terbayangkan. Ekspresi Feng Litian tiba-tiba menjadi sangat jelek. Mereka semua memahami arti dibalik kata-kata penatua pavilion Duan. Eksistensi seperti Zhang Suan Zhong adalah salah satu petinggi pavilion sistem bintang kuno. Satu-satunya yang memiliki status lebih tinggi darinya adalah Kaisar Bintang. Selain Kaisar Bintang, siapa lagi yang bisa mengendalikannya? Jelas sekali bahwa Kaisar Bintang tidak akan berusaha keras untuk menangani masalah sekecil itu. Oleh karena itu, situasi mereka saat ini mungkin sangat berbahaya. Ada dua jalan di depanmu. Ikutlah denganku dan kita akan bicara di dalam guaku. Tetua Agung Duan tersenyum dan matanya menatap Ningki lebih lama. Mosie memperhatikan itu dan tiba-tiba, kesadaran muncul di benaknya. Kali ini, mereka mungkin bisa lolos dari pembunuhan Jiang Tian Su karena Ningki. Jelas sekali bahwa penatua pavilion Duan dan Ningki saling mengenal. Puncak Utama Pavilion Sistem Bintang Kuno Ketika Zhou Tao dan murid lainnya yang menjaga pintu masuk puncak utama melihat Sekretaris Besar Duan, mereka segera berdiri di udara dan membungkuh hormat. Pada saat yang sama, mereka melirik orang-orang di belakang Sekretaris Besar Duan dengan rasa ingin tahu. Siapa orang-orang ini? Mengapa mereka mengikuti Sekretaris Besar Duan? Ketika Zhou Tao melihat Ningki, tatapan aneh muncul di matanya. Ningki tersenyum pada Zhou Tao. Sekarang bukan waktunya bicara, jadi dia tidak menyapanya. Zhou Tao, baru saja ada seorang adik laki-laki yang dikenalnya. Apakah dia pernah datang ke sini sebelumnya? Seseorang bertanya dengan bingung setelah Grand Elder Duan dan rombongannya menghilang dari pandangan. Itu benar, dia memang sampai di puncak utama. Tampaknya penatua pavilion Duan tertarik padanya. Zhou Tao berkata dengan iri. Apa? Semua orang terkejut, lalu mereka langsung bertanya kepada Zhou Tao tentang latar belakang Ningki. Ada sedikit sanjungan dalam kata-kata mereka. Jika mereka bisa mendekati murid pribadi dari penatua pavilion, itu akan jauh lebih baik daripada mengandalkan murid sejati biasa. Ketika mereka tiba di halaman Grand Elder Duan, semua orang tampak sedikit gugup, termasuk Mosie. Hanya Ningki yang tetap tenang. Dia tidak takut dengan metode Zhang Xuanzong. Jika yang terburuk menjadi lebih buruk, dia bisa bersembunyi di markas besar dunia gelap. Bahkan jika Zhang Xuanzong menjadi tetua agung, dia tidak dapat menemukan lokasi markas dunia gelap. Selain itu, penatua Duan mengatakan bahwa ada dua jalan keluar. Dengan kekuatan penatua Duan, dia tidak akan berbohong tentang hal seperti itu. Ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah saya mengirim Anda ke salah satu dunia kecil di bawah hub pusat. Tidak akan mudah bagi Zhang Xuanzong untuk menemukan Anda. Namun, sebagian besar dunia kecil ini terlibat dalam aber perang dengan 10 ribu ras. Dengan kekuatanmu, kamu tidak akan bisa bertahan, tapi ada kemungkinan kamu mati. Grand Elder Duan perlahan berbalik dengan bantuan tongkatnya dan tersenyum pada Ningki dan yang lainnya. Dunia kecil Jiukianbei ragu-ragu. Semua orang tahu bahwa ki-spiritual langit dan bumi di dunia kecil tidak dapat dibandingkan dengan yang ada di alam Shen Luo. Jika mereka pergi ke tempat seperti itu, kecepatan kultifasi mereka pasti akan sangat melambat. Terlebih lagi, dunia kecil saat ini sedang berperang, dan pertempurannya sangat sengit. Ada kemungkinan besar mereka akan mati jika pergi ke sana. Kemudian, Tetua Duan, aku pergi. Mosie tiba-tiba berkata, Oke. Tetua Agung Duan mengangguk sambil tersenyum. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan Mosie menghilang di depan mata semua orang. Seolah-olah seseorang menggunakan penghapus untuk menghapus Mosie dari kehampaan. Hati semua orang berdetak kencang saat melihat ini. Mata Ningki dipenuhi keheranan. Bahkan Sekretaris Jenderal Perjanjian Kegelapan harus membuka terowongan ruang waktu untuk mengirim mereka ke dunia kecil di bawah yurisdiksi pusat-pusat, tetapi Sekretaris Besar Duan telah mengirim mereka pergi dengan begitu mudah. Dengan begitu, mereka tidak perlu khawatir fluktuasi terowongan ruang waktu terdeteksi. Pikirkan baik-baik, bahkan jika aku mengirimmu ke dunia kecil, tempat itu tidak akan sama. Akan lebih aman seperti itu. Penatua Duan memandang Feng Litian dan dua lainnya. Sesaat kemudian, Feng Litian dan rekan-rekannya menghilang. Feng Litian dan Jiukianbei memilih pergi ke dunia kecil, sedangkan Feng Yin memilih opsi kedua. Penatua Duan secara pribadi mengirimnya keluar dari pavilion sistem bintang kuno. Kemana dia pergi, itu terserah dia. Dia memutuskan. Hanya kamu yang tersisa. Tetua Agung Duan tersenyum pada Ningki. Terima kasih atas bantuanmu hari ini, Tetua Agung. Ningki mengucapkan terima kasih lagi. Dia tahu bahwa Penatua Duan mungkin tidak kebetulan melewati di Istana Bintang Al-Qaid. Kamu berbakat untuk bisa menjalin hubungan dengan Istana Bintang Kuno. Sayang sekali mati di Istana Bintang Al-Qaid, tapi hanya itu yang bisa aku lakukan untukmu. Tetua Agung Duan tersenyum. Tetua Agung, saya ingin tahu bagaimana saya bisa mencapai alam kelahiran kembali setelah saya berada di puncak alam amanat surga. Ningki menggenggam tangannya. Mencapai alam kelahiran kembali, Tetua Agung Duan memandang Ningki. Tubuh Bintang Kunomu telah mencapai peringkat ketujuh, jadi kamu harus memenuhi syarat untuk memasuki alam reinkarnasi untuk menemukan peluang menerobos. Namun, kamu tidak memiliki cukup kemampuan bertarung, jadi bahkan aku tidak bisa membuat pengecualian untuk itu. Anda. Ini membutuhkan persetujuan dari semua tetua, termasuk tujuh Star Palace Masters. Akibatnya, mereka pasti akan menyelidiki Anda. Jika mereka mengetahui bahwa Anda telah menjalin hubungan dengan Istana Bintang Kuno, mereka akan segera melaporkannya ke Parlemen Suci Tertinggi. Saya mengerti. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Jadi, kamu ingin pergi kemana? Tetua Agung Duan tersenyum. Semakin jauh, semakin baik. Setelah kamu cukup kuat, kamu dapat kembali ke Pavilion Bintang Kuno. Distrik kelima Parlemen kegelapan. Terakhir kali dia kembali, Ningki masih berada di puncak keadaan kausalitas, mencari kualifikasi untuk mencapai keadaan takdir. Dia disergap oleh Yuqi Zhenjin di tengah jalan. Kali ini, Ningki sudah berada di puncak Veitsted. Bahkan Yuqi Zhenjin mungkin tidak bisa mengalahkan Ningki. lawan saya.